Intro Inilah yang diberikan keluar Cap Tabalong untuk menanamkan pengetahuan pada masing-masing gugus depan tidak hanya melalui teori, namun juga pemahaman diberikan melalui praktik secara langsung Perlombaan pionering pada upacara gelar senja kali ini diikuti oleh pramuka tingkat siaga, penggalang, dan penagang Dengan lomba membuat tandu, tiang bendera, dan gapura menggunakan tongkat dan tali Menurut anggota keluar Cap Tabalong, asli keterampilan pionering dalam pramuka sangatlah diperlukan karena dianggap dapat mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model dan objek sederhana Pionering itu sangat diperlukan dalam hal pramukaan Karena pertama, setiap kita berkemah selalu mendirikan tenda itu menggunakan simpul-simpul Kami menggunakan simpul-simpul, kemudian membuat tiang bendera, gapura, dan tandu menggunakan simpul-simpul Sehingga anak-anak harus terampil dalam mengolah simpul Tapi sejauh ini ibu melihat gimana? Sejauh ini anak-anak perlu latihan banyak sebenarnya, karena mereka sudah bisa membuat simpul, tetapi tidak rapi Jadi perlu rapi cepat, jadi kita perlu keterampilan yang lebih baik lagi dan sering latihan, itu saja Muhammad Fitri Andi, selaku peserta saat diwawancarai mengaku, merasa senang dengan adanya pembelajaran keterampilan ini Sebab mendapat pelatihan dalam membuat suatu objek dengan bahan yang sederhana Untuk dapat membangun tingkat kreativitas dan kerjasama dalam pembuatan pramuka Kepada para seluruh pramuka, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan Sehingga kedepannya dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda dalam keanggotaan pramuka Norman Syah, TV Tabalong melaporkan